Intro Isu di disabilitas untuk bidang pendidikan itu adalah partisipasi Jadi partisipasi anak-anak penyandang disabilitas di Indonesia di bidang pendidikan itu baru sekitar 30% Ini yang harus kita sadarkan kepada semua masyarakat Bahwa anak-anak penyandang disabilitas itu juga memiliki hak untuk pendidikan Dalam mengoptimalkan berat ini kita di pendidikan khusus sudah mengembangkan namanya SK3BD Ternyata memang anak-anak ini kalau anak-anak perubahan khusus itu fokus pada keterampilan tertentu Jadi dia tidak akan Intro Ini juga mungkin pertanyaan yang dinanti-nantikan juga nih Pak nih sangat penting Nah terkait inovasi Pak sebetulnya Kalau dari Direkturat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus sendiri Inovasi apa yang sudah diperbuat Pak? Atau mungkin sedang disiapkan untuk membantu mengatasi permasalahan peserta disabilitas ini? Jadi banyak inovasi ya dari sisi teknologi Kita siapkan teknologi dengan komputer Jadi kita sedang kembangkan teknologi yang bisa digunakan oleh seluruh anak-anak penyandang disabilitas Ini yang harus segera dilakukan karena anak-anak ini kan berkembang dalam sistem IT yang cukup konsang Itu yang harus kita kembangkan Kemudian juga tadi kita kembangkan Namanya SK3PD itu untuk peningkatan kompetensi Jadi uji kompetensi bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mau bekerja Ini juga sedang kita siapkan Agar dunia kerja itu yakin bahwa anak-anak ini mampu melakukan pekerjaan ini Jadi kita kembangkan 20 SKPD Sehingga ketika dunia kerja kan sekarang menerima 2% anak-anak penyandang disabilitas Oh diwajibkan minimal 2% Itu maka kita harus siapkan juga anak-anak ini untuk memiliki kompetensi tertentu Dan ini melalui uji-uji sertifikasi Ini yang kita lakukan di 20 jenis uji sertifikasi Jadi mudah-mudahan dengan mereka memiliki sertifikasi Masuk ke dunia kerja itu lebih gampang Dan kompetensinya juga setara dengan yang lain atau mungkin malah lebih bagus ya? Gini, ada plus minusnya Jadi misalkan anak-anak dengan tona nitra Itu pasti tidak bisa melihat warna dan sebagainya Tapi dalam hal tertentu dia punya kelebihan Jadi ada plus minus dari standar kompetensi itu Sehingga bagaimana nanti di dunia kerja atau dunia industri Yang menyiapkan mungkin posisi yang sesuai dengan kebutuhan mereka Jadi memang dunia kerja harus juga menyiapkan Mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sosok untuk mereka Nah ini kan pekerjaan besar ya Pak ya Untuk dari 30% itu tadi yang Bapak sebutkan Akhirnya nantinya entah berapa tahun lagi menjadi 100% gitu Pak Ini kan pekerjaan besar Nah pastinya butuh bantuan dari berbagai pihak Tidak bisa misalnya kemdiku sendiri atau direktorat sendiri Nah ini sebenarnya peran apa Pak yang diharapkan Dari segi satuan pendidikan mungkin Dari satuan pendidikan, dari orang tua Ataupun dari stakeholder lain yang dapat mendukung peran peserta didik disabilitas ini nantinya Jadi sebetulnya yang terpenting itu dari masyarakat Dari masyarakat, dari orang tua Orang tua yang memiliki anak-anak penyakit disabilitas Itu harus memiliki rasa bahwa anak ini sama dengan yang lain Hanya mungkin dia terbatas misalkan tidak bisa melihat Walaupun mereka tunanetra Tapi dia pasti punya kelebihan Itu yang harus kita tingkatkan Yang harus kita apresiasi adalah kelebihannya Jangan dilihat kekurangannya Kita walaupun manusia normal pasti punya kekurangan Sebenarnya sih hampir sama juga ya Pak ya Iya sama sebetulnya Ini yang harus kita tekan kepada masyarakat bahwa Semua anak penyakit disabilitas itu punya kelebihan Punya potensi yang harus kita gali bersama-sama Dan kita sudah melihatkan potensi anak penyakit disabilitas yang luar biasa Ketika kita ikutkan di kompetensi internasional banyak yang juara Dan ini harus menjadi kebanggaan kita bersama Aset negara juga ya Pak, mengharumkan nama negara juga ya Pak ya Betul, betul Jika bisa di, kita bisa melihat potensi mereka Nah ini bisa melesat tanpa kita duga sebelumnya mungkin Jadi kita berdasarkan dengan pusat prestasi nasional Terus menggali potensi, menggali prestasi anak-anak ini Untuk bisa keusin yang lebih tinggi Baik tingkat provinsi, nasional maupun di tingkat internasional Baik Pak, dalam momentum hari disabilitas internasional ini Pak Apa yang perlu kita prioritaskan untuk lebih mendukung peserta didik disabilitas ini sendiri? Dalam rangka hari disabilitas nasional ini Kita harus sama-sama yang menyadari bahwa Anak-anak penyakit disabilitas itu sama dengan kita semua Bahwa mereka punya potensi yang harus kita kembangkan Punya potensi yang bisa berkembang dengan baik Bahkan bisa melebih orang-orang normal Ini yang harus kita lakukan Dan harapannya kepada semua orang tua Marilah kita sama-sama menangani anak-anak disabilitas ini Dengan kasih sayang Dengan apa Kita lihat sesuai pakatnya masing-masing Itu yang harus kita lakukan Jangan ini dianggap sebagai suatu aib keluarga Tapi menjadi kebanggaan bahwa anak-anak penyakit disabilitas ini bisa berprestasi yang luar biasa Betul Pak Jadi ini sebetulnya merubah paradigma juga ya Pak Jadi harus ada paradigma baru bahwa Semua anak itu punya kelebihan, punya kekurangan Semua anak itu simewa gitu Bagaimanapun kondisinya Nah Bapak dalam rangka hari disabilitas internasional ini Kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengucapkan selamat hari disabilitas internasional Dan juga sambil menyampaikan pesan-pesan Baik pada peserta didik disabilitas itu sendiri Untuk terus semangat gitu ya Pak Juga kepada masyarakat itu tadi Pak Yang tadi Bapak sebutkan Agar lebih mendukung peran serta mereka di masyarakat Selamat hari disabilitas internasional tahun 2021 Semoga kita semua menginspirasi anak-anak penyandang disabilitas Untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dalam pembangunan, dalam kehidupan kita Sebaik-baiknya Bagi orang tua yang punya anak penyandang disabilitas Jangan segan-segan untuk berkonsultasi ke unit layanan disabilitas Ke sekolah, ke satuan pendidikan Untuk bagaimana mengembangkan potensi anak-anak kita Bagi masyarakat malilah kita mendukung anak-anak penyandang disabilitas ini Agar bisa berkembang Agar bisa meningkatkan potensinya Sesuai dengan pakatnya masing-masing Semua anak istimewa di Indonesia ini Baik, terima kasih Pak Santo Terima kasih yang sudah berbagi informasi yang sangat menarik ya pak Dan juga menginspirasi Semoga bisa ikut menginspirasi masyarakat Terhadap pentingnya untuk lebih memperhatikan peran disabilitas ini di masyarakat Jadi bisa agar bisa setara juga dengan yang lain ya pak ya Seperti kata bapak, semuanya istimewa ya pak Terima kasih atas kesempatan diberikan Mudah-mudahan ini juga memberikan Inspirasi bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk terus berkembang Betul, terima kasih banyak Baik Sobat Belajar Sampai disini dulu obrolan kita pada hari ini Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya Karena masih banyak obrolan seru dan informasi menarik dan penting Yang bisa kalian dapatkan seputar pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar dan pendidikan menengah Jangan lupa langsung aja subscribe, like dan komen Channel Youtube kita at Dijen Paordik Dasman Saya Fitri Asari, undur diri Selamat beraktifitas, salam sehat dan salam berani belajar berubah Terima kasih atas kesempatan di! Terima kasih desain Terima kasih telah menonton!